selamat menikmati yang ada di rumah maupun yang ada di jalan mungkin sedang mendengarkan kami melalui radio mobilnya semuanya sehat walafiat tetap semangat dalam menjalankan ibadah hariannya ya amin ya rabbal alamin dan pemirsa seperti biasa di acara podcast muslim ini kita akan membacakan pertanyaan yang masuk dan nanti akan dijawab oleh tamu kita yang hadir dan di kesempatan kali ini seperti biasa sudah ada usad muslim maslan MA yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dan pendengar kita sapa terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah sehat nih alhamdulillah selamat sehat iya masya Allah pak ustad gak terasa tahun 1443 hijriyah sudah masuk ke penghujung nih pak ustad sebentar lagi kita ganti kalender yang membeli kalender silahkan ya kalender hijriyah ya masya Allah nah pak ustad pertanyaan-pertanyaan sudah banyak yang masuk tapi hari ini kayaknya kita terfokus dengan satu pertanyaan dulu pak ustad yang berkaitan dengan masalah hijriyah pergantian kalender hijriyah dan sebelum kita bacakan pertanyaan seperti biasa kita ajak para pemirsa dulu boleh nah pemirsa dimanapun anda berada silahkan bagi anda yang ingin bergabung nanti di kesempatan kali ini silahkan bisa menghubungi kami di 061-794-4282 atau juga bisa melalui sms atau pesan whatsapp di 0852-7799-2202 dan sebelum kita bacakan lagi nih pak ustad ada informasi yang ingin kami sampaikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar nah pemirsa khusus bagi anda yang tinggal di sekitaran kota medan atau juga bagi anda yang jauh disana di Indonesia di ujung manapun yang ingin ya apa namanya ya membeli makanan atau centra mata khas timur tengah silahkan langsung aja datang ke Arobian Market Indonesia nah Arobian Market Indonesia ini kalau kita lihat Ruko nya itu berada di alamat Jalan Brejen Katamso Simpang Kampung Baru ya Lampu Merah Medan Maimun Sumatra Utara nah ini menjual perlengkapan oleh-oleh khas haji dan juga umroh dan juga dilengkapi dengan barang-barang dari Turki barang-barang dari Arab Saudi dan juga dengan berbagai jenis kurma bahkan kurang lebih ada sekitar 15 jenis kurma yang ada di Arobian Market Indonesia dan para pemirsa dan pendengar juga bisa mengecek ya barang-barang jualan yang ada di Arobian Market Indonesia di akun Sopi dan juga ada di Tokopedia nah atau juga nanti bisa dicek di Instagram di Arobian Market Medan silahkan aja nih pemirsa yang terhormati Allah SWT dan kami ucapkan terima kasih kepada Arobian Market Indonesia yang telah menjadi sponsor kita di kesempatan kali ini dan juga sekaligus mendukung program acara podcast muslim tetap mengudara dan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat ini ya syukran jazakumullahu khairan to'i Pak Ustaz langsung aja kalau gitu kita akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk nih Pak Ustaz iya silahkan oke pertanyaan pertama di kesempatan kali ini Ustaz apa sih hukum dari mengucapkan selamat tahun baru hijriyah kepada seorang muslim nah kita seorang muslim nih Satu kita mengucapin ya selamat tahun baru hijriyah gitu kan karena apa ya kalau masehi kan ini orang-orang nasrani apa ikut merayakannya juga gitu sementara hijriyah ini kan ini kalendernya orang islam loh iya nah ini lebih layak nih untuk kita mengucapkan selamat tahun baru semoga gini 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 gitu nih ini bagaimana Pak Ustaz ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa salatu wassalam wa lao rasul lila wa baan pemirsa yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala ya mengenai tentang dekatnya kita dengan pergantian tahun maka disini ada beberapa kebiasaan-kebiasaan kaum muslimin yang lakukan nah salah satunya yang kata Mas Lama tadi adalah merayakan tahun baru baik ucapan ataupun makan-makan ataupun perayaan-perayaan dalam bentuk lainnya maka disini dikatakan bahwasannya dalam islam itu ada dua hari yang dikenal dan yang disahkan dan yang diperbolehkan maka ketika kita merayakannya maka dikatakan kita termasuk dari orang-orang yang bertakrup kepada Allah subhanahu wa ta'ala gembiranya kita bersuka citanya kita ketika hari dua hari itu maka kita mendapatkan pahala bagi orang yang sedih berduka kemudian tidak mau merayakannya justru dia jatuh kepada orang-orang yang kemudian bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah dua hari ini adalah dikatakan Aidul Fitri dengan Aidul Adha dan ini adalah hari lebaran ketetapan yang ditentukan oleh Allah dengan Rasulnya sementara perayaan perayaan ini kan Mas Laman dikatakan oleh para ulama yang disebut dengan perayaan itu dikatakan adalah satu hal yang terus diulang baik diulang waktunya atau diulang tempatnya atau diulang kegiatannya jadi ada tiga unsur dikatakan ini waktu tempat dengan amalan pekerjaan jadi ketika kita terus ulang maka disebut dengan ayat atau ayin atau hari kebesaran hari lebaran dikatakan jadi contoh misalnya dikatakan adalah Hijriyah ketika kita merayakannya tahun ini merayakan tahun depan merayakan tahun sebelumnya merayakan dan tahun-tahun sebelumnya kita rayakan maka dikatakan itu menjadi satu hari yang diagungkan atau disebut dengan hari Aid hari yang terus terulang dan ini adalah hari yang dibesarkan nah kurban misalnya kenapa kemudian kita setiap tahun menyembeli dia berkaitan tentang amalan ya kita rayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah berkaitan tentang waktu ya kan kemudian kita merayakannya dengan sukacita dengan kegembiraan kita ulang dengan waktunya dengan pekerjaan kemudian dengan amalan nah maka disini dikatakan disini kadang-kadang ada yang tempat ada yang tempat tempat itu terus dilakukan disitu ritual itu maka kemudian jatuhnya kepada dua hal selain yang dibolehkan maka dikatakan maka bagi kaum muslimin ketika merayakan hijriah ini apa dikatakan sebagian para olam mengatakan salah satu contoh dikatakan Syih Munajid dikatakan bahwasannya merayakan hari hijriah sebagaimana hari besar maka dikatakan jatuhnya kepada dua perkara tidak lari dari hal ini apa jatuh pertama dikatakan jatuhnya kepada satu hal yang beda adalah karena tidak ada yang dirayakan pada zaman Rasulullah para sahabat tabi-tabiin dan ulama-ulama mu'tabarin dikatakan maka kemudian kita merayakannya menganggap bahwasannya mereka itu tidak paham rasul itu apakah ada ketika penetapan hijriah ada Abu Bakar Umar Usman Ali orang-orang yang dijamin masuk surga ini dikatakan waktu itu apakah sudah ada jadi kemudian kita tidak bisa mengatakan oh pada zaman itu tidak ada jadi sehingga ibadah ini kita harus buat enggak karena pada zaman itu ada maka dikatakan maka secara hukum jatuhnya kepada perkara yang beda sesuatu yang baru dalam agama ini maka kata Imam Syafi'i dikatakan orang-orang yang menganggap baik kayaknya agama sebelah merayakan pada hari raya tahun baru mereka jadi kita orang Islam harus kita mempas semangat kita merayakan perayaan tahun baru kita dengan bangganya apakah itu benar maka kata saya menanjut yang pertama jatuhnya biasanya jatuhnya kepada perkara bidah sesuatu yang tidak ada dalil yang para sahabat pada saat itu ada para tabi'in ada para ulama-ulama ada tapi kemudian mereka tidak merayakan dan kita merayakannya jadi satu ibadah pola ibadah oh itu bukan ibadah ini ibadah karena kita merasa apa ini berkaitan tentang Islam merayakannya adalah bentuk satu aid yang terus diulang jadi ini masuk dalam kategori ibadah yang kedua dikatakan yang kedua adalah kalaupun tidak jatuhnya kepada bidah jatuhnya kepada tersabuh tersabuh dengan non muslim karena perayaan tahun baru ini kapan munculnya maka dikatakan ini terjadi pada 1 Januari tahun 45 sebelum masehi jadi ini yang merayakan adalah non muslim yang membuat perayaan ini sehingga kemudian dirayakanlah tanggal 1 Januari pada tahun 45 sebelum masehi nah itu kemudian terus diulang diulang sampai sekarang sehingga kemudian kalau muslim ketika melihat kebahagiaan mereka kebahagiaan mereka sehingga kemudian kita merasa kita juga harus kita juga bisa buat kita juga harus buat kita bisa buat nah pernyataan ini tidak berdasarkan kepada dalil maka jatuhnya kalaupun tidak kepada satu hal yang muhdas satu hal yang baru kita menciptakan satu lebaran baru ataupun jatuhnya kepada tasyabuh atau menyerupai kaum yang melakukan hal ini gitu dia masalah oke kalau alasannya gini kenapa Rasulullah lo gak buat karena kan kalender hijriah itu dihitung dari Rasulullah hijrah dan penanggalan tersebut itu dimulai di masanya Umar bin Khotok kalau gak salah nah jadi zaman Rasulullah itu belum ada jadi belum sempat Rasulullah buat gimana nih kalau masalah penanggalan ini kan dikatakan dalam penetapan ini ada khilaf dikatakan bagaimanakah kita menentukan tanggal apakah kemudian dikatakan berdasarkan hijrah atau awal diutusnya Rasulullah atau alasan lain maka kemudian ditetapkan adalah berdasarkan hijrahnya Rasulullah dengan para sahabat karena dikatakan disini adalah meninggal kekufuran meninggalkan kekufuran kepada kebenaran dikatakan ataupun meninggalkan baladul kufar meninggalkan negara-negara yang tidak membolehkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada negara yang kemudian samaha yang dibolehkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini adalah satu patokan yang kemudian berlandaskan ini kemudian para sahabat menetapkan ini adalah sebagai awal tahun hijrah maka itulah yang kemudian lebih kuat kemudian dipilih oleh para sahabat untuk dijadikan patokan dimana penanggalan untuk kaum muslimin nah pada zaman Rasulullah belum ya kan nah pada zaman sahabat sahabat ada maka dikatakan kata Rasulullah subhanahu wa ta'ala dikatakan ini adalah satu hal yang prinsip bahwasannya dikatakan generasi yang terbaik terbaik apanya kalau kita lihat dari teknologi kan baikkan kita dibandingkan oleh zaman sahabat misalnya sahabat itu Rasulullah subhanahu wa ta'ala itu dengan para sahabat itu dengan tabiin itu dikatakan kalau mau berangkat misalnya dalam perjalanan misalnya dari Mekah atau Madinah ke Palestine misalnya perjalanan itu berbulan-bulan berhari-hari puluhan hari karena apa? karena transportasi pada saat itu masih menggunakan unta atau kuda jadi kan kalau kita bandingkan antara kehidupan Rasulullah kehidupan para sahabat itu ditarik benangnya ke saat kita ini hidup ini kita bandingkan maka lebih canggih zaman sekarang ya kan tapi dikatakan kenapa kata Rasulullah ini adalah generasi keemasan adalah perkara agama berapa banyak itu kita pada lihat saksikan sekarang ini ketika disuruh sholat banyak orang yang sholatkan orang yang tidak mempraktekan dari syariat Islam tidak mau mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika ini dibandingkan generasi kita kita katakan keimanan kita dibandingkan dengan keimanan sahabat cukup jauh kita cukup terlalu mulia dibandingkan oleh sahabat kalau kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka nah itu pun dikatakan mereka mestinya lebih paham terhadap agama ini sahabat itu Umar bin Khattab kemudian Abu Bakar kemudian Usman Ali dan para sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka mendapatkan hidayah kata Allah subhanahu wa ta'ala dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka sebagai panutan dimana perkaranya perkara di dalam agama konteks di luar agama ini kan banyak orang yang kadang-kadang membandingkan masalah ya pada zaman Nabi itu buktinya gak ada mobil kenapa sekarang pakai mobil pakai mic pakai mic kenapa kemudian pakai mic ini dikatakan ini adalah permasalahan mas'alatil mursalah kata Imam Syafi'i ini adalah sebagai media transportasi waktu zaman itu adalah unta kemudian bukan berarti kita tidak boleh pakai pesawat tidak boleh pakai mic pada zaman dulu tidak ada mic misalnya maka dikatakan ini kan adalah sebagai media maka kata Imam Syafi'i ini adalah mas'alat mursalah jadi jangan kemudian kan gini deh mas'alatil mursalah berbicara tentang bidah ya ini kan seru ya pembahasan yang menggelitik kaum muslimin ini banyak kesenggol ini banyak kesenggol kan akan tetapi yakinlah wahai kaum muslimin kaum musliman kata Rasulullah Rasul ini adalah Rasulnya seluruh umat bahkan dikatakan Rasulullah adalah umatan Rasul adalah rahmatan lil'alamin untuk seluruh umat seluruh umat ini dikatakan bangsa jin juga nabinya siapa? Muhammad dikatakan maka rahmat bagi seluruh alam dikatakan adalah nabi Muhammad bagi seluruh alam nah ini nabi yang mengatakan bahwasannya kullu bid'atin tholalah ya kan kalau kita dengar ini kayaknya aduh kuping ya kan ini kayaknya punya ormas tertentu ini dalilnya itu aja kayak gak ada dalil lain nah itu yang kemudian kita harus dapat merima itu kata Rasul kita bukan Rasulnya mereka bukannya nabinya mereka tapi ini adalah Rasul nabi untuk orang islam siapapun mereka dari golongan apapun dari paham apapun ini adalah untuk semuanya seolah-olah kalau berbicara tentang bid'ah kayaknya oh kami tidak ada bid'ah kami bebas yang lain yang sebelah pemahaman sebelah oh dia harus bid'ah terus gak boleh nah jadi itu yang harus dipahami oke Pak Ustad kita rehat dulu Pak Ustad insya Allah nanti kita lanjutkan kembali karena menarik nih untuk kita bahas nah untuk itu bagi para pemirsa dimanapun anda berada yang nanti ingin bergabung bersama kami silahkan nanti bisa hubungi kami di 061-7944282 atau bisa melalui whatsapp di 0852 7799-2202 dan jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami di podcast muslim Sampai jumpa Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast muslim dan kami masih mengajak bagi para pemirsa yang mau bergabung di kesempatan kali ini silahkan ya kalau ada pertanyaan jangan langsung-langsungkan di 061-7944282 atau bisa melalui pesan whatsapp di 0852 7799-2202 Ustad masih berhubungan dengan Muharram nih Pak Ustad tadi pertanyaan pertama itu berkaitan dengan masalah tahun barunya nah ini Ana mau tanya masalah keutamaannya atau mungkin selain keutamaan mungkin apa ya apakah ada kekhususan di bulan Muharram ini Pak Ustad karena kalau di Indonesia itu kan kalau bulan Muharram dinamai dengan bulan suro gitu kan Ustad nah ini terkenal dengan apa ya bulan penuh misteri kalau cerita-cerita perdukunan itu erat dia dengan namanya bulan suro mandiin keris dan lain sebagainya gitu Pak Ustad apakah memang bulan Muharram atau bulan suro ini memang identik dengan dunia jin atau dunia-dunia perdukunan gitu Pak Ustad memang memang banyak juga ya kita dapatkan praktek-praktek yang dilakukan oleh komuslimin di luar komuslimin kan itu sudah lumrah karena mereka melakukan satu hal yang di luar ambang batas boleh atau tidak bolehnya sedangkan komuslimin dikatakan banyak kelenda-klenik yang kemudian dilakukan ada kepemahaman pemahaman tertentu ada ketika tahun baru ini Mas Laman orang itu merayakan dengan memberikan sesajian misalnya nah apakah ini boleh ada yang menggunakan bubur lah dan sebagainya maka secara hukum tidak boleh tetap saja jatuhnya kepada satu hal kepercayaan yang tidak berdasar tidak ada perintah maka jatuhnya tetap saja kepada satu hal yang haram atau jatuhnya kepada kesyirikan bisanya nah mestinya dikatakan setiap tahun baru itu kita bukan merayakan tapi adalah bermuhasabah diri kita itu harus intropeksi diri bagaimanakah tahun yang sudah kita lewati semenjak dari kita hidup ini dikatakan sampai sekarang ini sudah bertambah usia sudah banyaknya waktu yang kita lewati sementara kemudian amal ibadah kita belum terlalu banyak itu yang mesti dilakukan nah ada pun yang meyakini bulan surah misalnya bulan muharam atau safar dikatakan ini adalah keyakinan tertentu dikatakan ini adalah bulan mencana nah ini sama juga maka ketika bulan surah ini dikatakan adalah tidak boleh safar tidak boleh kemana-mana tidak boleh nikah tidak boleh nikah dan sebagainya dan ini juga kalau kita tarik benangnya kepada masa jahiliya juga sama kalau kita mungkin ada bulan safar atau muharam dikatakan bulan surah ini dikatakan adalah kalau pada jaman jahiliya tidak pada jaman jahiliya itu bulan syawal bulan syawal itu adalah bulan petaka bagi orang-orang jahiliya bulan bencana jadi tidak boleh melakukan perjalanan jadi tidak boleh melakukan pernikahan maka dikatakan maka pada saat itu untuk membantah akan hal ini yang islam memandang bahwasannya seluruh bulan itu adalah sama seluruh bulan itu adalah kebaikan sehingga kemudian apa rasul menikah dengan salah satu istrinya dikatakan di bulan syawal untuk apa untuk menentang pemahaman yang batil ini pemahaman yang tidak benar ini maka jatuhnya kepada apa jatuhnya kepada tatoyur tatoyur itu adalah pesimisme terhadap satu tindakan kepada efek kepada sesuatu contohnya misalnya kita menerbangkan burung ternyata burungnya terbangnya ke kiri ini kebiasaan orang jahilan maka disebut dengan tatoyur tatoyur itu adalah dari burung burung diterbangkan kalau terbangnya ke kiri dia mengatakan oh ini berarti bulan syawal kita gak boleh keluar ini kenapa berbahaya menggantungkan nasibnya adanya pesimisme kita merasa bahaya kenapa karena burungnya terbang ke kiri ada hubungan terbangnya burung dengan bahayanya diri kita gak ada hubungan sebab akibat gak ada akan tetapi adanya pesimisme padahal dalam islam itu dituntut adalah senantiasa optimisme contoh misalnya dalam hadis rasulullah dikatakan bagaimana kemudian berakikah disunnahkan adalah tidak memotong setiap tulang dari akikahan tersebut kambingnya agar apa kata agar mudah-mudahan tulang anak ini menjadi kuat kalau tidak dicincang panjang-panjang maka dikatakan bentuk tafa'ul kata Aisyah adalah bentuk optimisme agar apa agar tulangnya menjadi kuat nah jadi tatoyur itu senantiasa pesimisme sementara islam membangun optimisme itu dia masalah oke masya Allah islam nampaknya ada penelpon set kita coba angkat dulu ya halo assalamualaikum halo assalamualaikum walaikumsvik ya dengan siapa dimana Aisyah ya silahkan Aisyah Salaamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Anda ada dua pertanyaan oh tunggu biar saya tidak lupa ano Pertanyaan pertama nih Ustaz ya Bolehkah seorang ulama itu Ustaz Meskipun dia berbeda ya Ustaz ya Dari salab dan yang lainnya gitu Ustaz ya Boleh mencelakang ini Ustaz Ya itulah salab tuh Maaf ya Ustaz ya Kita pernah dengar itu Seorang ulama mengatakan Ustaz ya Seorang Ustaz ya Ustaz ya Ya itulah Salah susalab itu kan banyak istrinya Jadi dia suka gontek Maksudnya mengatakan Ustaz itu suka gontek ganti istri gitu Ustaz Maksudnya istrinya banyak Poligami maksudnya Iya poligami gitu Ustaz Karena kan ada salah satu kita permasalahan itu kan Ustaz Jadi kan Ada seorang Ustaz mengatakan seperti itu Wajarlah dia begitu Kalau salab di istrinya banyak Bolehkah seperti itu Ustaz Bolehkah kita bertanya sesuatu Kan suka kajian itu kan Ustaz Kan sering bertanya gitu kan Ustaz Bolehkah kita bertanya gitu kan Ustaz Karena ketika bertanya dia mengatakan seperti itu Ustaz Jadi kan rasa hati untuk Ikut itu kajian gitu Ustaz Karena kita suka kajian itu kan Ustaz Jadi ketika Ustaz yang menyampaikan seperti itu Kita enggan jadinya gitu Ustaz Maksudnya enggannya kenapa? Karena Ustaz itu bilang Menjelekan Menjelekan atau Ustaznya Karena poligami kita enggan ya Itu gimana? Enggak dia Ustaznya Menjelekan Banyak hal yang dijelekan disitu gitu Ustaz Jadi kita Enggan lagi menuntut ilmu lagi gitu Ustaz Untuk bertanya-tanya gitu Ustaz Nah itu bagaimana gitu Ustaz Haruskah Ustaz Seseorang Ustaz itu menjelekan Para ulama yang lainnya gitu Ustaz Sudah kok bertanya-tanya kan Ustaz Nah InsyaAllah Pertanyaan kedua ya Ustaz Memilih pasangan suami-istri Suami ini Ustaz Ketika seorang suami itu kan Mau menajur ya Ustaz ya Seorang wanita ya Ustaz ya Lalu seorang wanita ini berkata begini Tanya dulu riwayat saya kepada Warga-warga saya Baru terima saya gitu kan Ustaz Jangan asal menerima Nanti kedepannya Perceraian terjadi gitu kan Ustaz Belumkah seorang wanita tadi mengatakan itu Kepada pihak laki-laki Dan keluarga laki-laki gitu Ustaz Supaya kedepannya Tidak terjadi rumah tangga itu Pisah gitu Ustaz Sedapkan pertanyaannya kan Ustaz Tolong penjelasin ya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taib Ada dua pertanyaan Pak Ustaz Wah cukup panjang tadi penjelasan pertanyaan Ada seorang Ustaz Dia sering kalian menjelek-jelekkan Katanya ya mungkin orang salafi Kebetulan kayaknya orang salafi di kampungnya Bininya banyak Dia baru satu maksudnya Belum bisa nambah Ya pokoknya gitu lah Kalau bahasanya sebenarnya dia jelekkan Kalau sebenarnya kita ya itu Kalau ada orang laki-laki yang istrinya lebih dari dua Hebat lah kan Ustaz Nah kalau dia merasa itu aib gitu Ustaz Jadi dia jelek-jelekkan gitu Jadi kita sebagai jamaah ketika mendengarkan hal tersebut Kayaknya kurang respek sama Ustaz yang kayak gitu Masa bininya orang yang banyak kok dia yang Apa gitu kebanjiran gitu kan Jadi yaudahlah males lah ikut kajian Ustaz itu lagi Nah ini gimana Ustaz Ya disini ada dua poin yang harus ditekankan Pertama Seorang asatidah Tidaklah tidak membicarakan aib orang lain Ya kan Atau Tidak menjelek-jelekkan Dan itu bukan tugas para asatidah Dikatakan ini kadang-kadang lisan ini Dengan gampangnya Menjelekkan orang lain Kadang-kadang kita tidak melihat kepada Satu sosok yang ilmiah Dalam artian ketika kita mau menyalahkan adalah secara ilmiah Tidak karena dia menikah misalnya poligami Yang ini adalah bentuk dari syariat Dikatakan Kenapa sih kemudian Lihat Kita melihat Banyak paradigma Masyarakat Ataupun para asatidah Dikatakan ketika ada orang yang istrinya lebih dari satu Dalam batasan yang syari'i Tidak melebih dari empat Ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Dan yang dibolehkan oleh Allah SWT Kan Masyarakat sekarang itu melihat Ini adalah satu kejelekan Padahal ini adalah satu kebaikan Satu kebaikan yang mereka lakukan untuk menjaga kesucian dirinya Biarpun kalau berbicara ini kan Kaum wanita berat untuk menerimanya Berat lah Bisa menerima Yang penting bukan suamiku Iya Akan tetapi ini bukan Satu aib Nah ini yang bukan satu aib Kalau permasalahan yang di Ustadz yang poligami misalnya Itu bukan satu aib Maka tidak ada Dia orang yang menjaga kemaluannya Menjaga kesuciannya Dia melakukan itu Maka dia lebih mulia Lebih mulia Mengikuti daripada sunnah Rasulullah Ketimbang yang menjelekan Baik ketika kita Sebagai ustadz menjelekan Orang yang mengamalkan sunnah Ya kan Mengamalkan sunnah ketika ada orang yang Mengamalkan sunnah kita yang menjelekan Maka itu berbahaya Bagi kita yang kemudian Menjelekan satu status Orang yang menjalankan sunnah Apa bedanya sih Dia menjalankan sunnah menikah Lebih dari satu Dengan ketika dia sholat tahajud Apa bedanya Enggak ada Jadi sama saja Ketika kita menjelekan dia nikah Kadang-kadang bahasanya kan tukang kawin Bahasanya udya poligami Sahwatnya tinggi Atau dia Tidak bisa menawan sahwat Dan lain sebagainya Sama juga kita katakan Apa sih bedanya kita menjelekan Kenapa ya ustadz itu sholat tahajud saja Kan gak ada orang yang mengatakan Ketika orang sholat tahajud dicelah Menjalankan sunnah Ketika orang menjalankan sunnah yang lain Kita yang kebakaran cengkut masalam Maka secara hukum Maka kata Rasulullah Amsik alaikalisanaka Maka kata Rasulullah Nggak lah bagi kita menjaga lisan kita Ketika ada orang menjalankan kebenaran Ketika kita yang menentang Kita yang berdosa Jadi bagaimanakah Apakah kemudian kita harus meninggalkan ustadz Maka para toleh beli ilmi Dikatakan pertama Tidak ada ustadz yang maksum di dunia ini Tidak ada yang maksum Tidak ada semua yang benar terus ustadznya Enggak ada Bahkan dikatakan sampai para ulam Bahkan mereka Para ambia Dikatakan tetap saja juga kemudian Tergelincir oleh kesalahan Biarpun kalau para ambia itu Ketika salah ada yang menenggur adalah Allah atau malaikat Kalau kita kan enggak ada yang masalah Ya ditegur makin marah Makanya dikatakan Ketika salah maka tinggalkanlah Kesalahannya Ada yang benar maka ambillah Kalau kita tidak bisa memilah memilih Ustaz aku baru pertama Baru belajar enggak bisa memilah-milih Kalau kita mendapatkan salah terus salah Baik dari secara akil dan sebagainya Maka carilah guru yang tepat dulu Sebelum kita bisa memilah dan memilih Khawatirnya apa? Khawatirnya kita yang terkontaminasi Kemudian kita memahami dengan paham yang salah Itu masalah tentang guru ya Masalah guru Maka bagi kita juga jangan mudah untuk mencela Bagi orang-orang yang menjalankan sunnah Menjalankan ibadah dan sebagainya Iya kita merasa gini Pak Ustaz Ini Ustaz ini sok-sok menjalankan sunnah Tapi dia enggak bisa buat adilnya itu Kadang ada rasa gitu juga Tengoklah itu istrinya satunya terlantar Tengoklah anaknya entah mana-mana Sekolahnya aja enggak jelas itu Nyari bantuan terus Jadi kayak kita merasa Sebenarnya itu enggak mampu Kenapa harus dibaksain loh gitu Iya Itu kan menurut kacamata kita Iya kan Menurut kacamata kita Kadang-kadang gini Mas Salaman Satu stigma Setiap orang yang nikah itu pasti jelek Nikah lagi Iya Setiap yang nikah lagi itu pasti jelek Kok ya Allah Mas Salaman Kenapa nikah lagi Seolah-olah itu maasiat yang besar Yang dilakukan Kesalahan yang patal Ini bukan berjananya Temanya poligami Mas Salaman Itu jadi yang patal Orang kan memandang Ya Allah kenapalah dia berubah Kenapalah dia menikah lagi Jadi seolah-olah Animo masyarakat Buasanya ini Melakukan kesalahan yang besar Padahal menurut Allah itu adalah ibadah Kan yang salah adalah apa? Menset Menset orang Menset orang itu yang salah Nah itu yang harus dirubah Karena mendapatkan apa? Mendapatkan contoh yang salah di lapangan Oh ada yang berantem Ada yang cakar-cakaran Ada yang gelut Dan sebagainya Itu contoh yang salah Gak pernah tuh orang melihat Kepada Rasulullah Masya Allah Akur Akur Biarpun dikatakan kecemburuan ada Kadang-kadang dibanting piringnya Kadang-kadang ditumplekkan ke mukanya Itu juga yang terjadi Pada di rumah tangga Rasulullah Tapi kayaknya Kalau berbicara Rasul Kita gak berani lah nyalakan Ya kan Tapi kalau yang ini Berani kita nyalakan Jadi jangan menyalakan yang kecil Yang kecil ngikuti yang kebesar Yang besar kita gak berani salahkan Oh aku gak nyalakan Rasul Yang kusalakan adalah Fulat Karena dia apa? Menyikuti Rasulullah Jadi gak boleh Itu yang harus dipahami Kita rehat kembali nih Pak Ustadz Insya Allah nanti pertanyaan kedua Kita akan bacakan di segmen yang ketiga Dan pemirsa dimanapun Anda berada Ya jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera kembali lagi Tetap bersama kami di Podcast Mosul Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi di acara Podcast Muslim Dan sebelum kita bacakan pertanyaan Yang masuk dari ukti Aisyah tadi Ya pertanyaan kedua Yang belum kita jawab Kami ingin berikan informasi Kepada seluruh pemirsa Dan pendengar dimanapun Anda berada Bagi pemirsa yang ingin melaksanakan Ibadah umroh Ya sudah ada niat dalam hati Silahkan langsung saja Untuk daftarkan dirinya Di PT Sadar Group Nah ini PT Sadar Group adalah Travel umroh yang insya Allah amanah Dan insya Allah terpercaya Dan langsung saja nanti bisa daftarkan Semoga saja nanti dalam waktu dekat ini Bisa langsung berangkat menuju ke Tanah Suci Dan juga PT Sadar Group menyediakan Paket yang sangat luar biasa Yaitu paket cicilan Gitu Sat ya Tabungan Supaya memudahkan para jamaah Agar Bisa menabung Ibadah umrohnya Langsung ke PT Sadar Group Soalnya nanti kalau di rumah Abis gula Ambilah sikit Dan alhamdulillah juga Masa selamat anak-anak kecil pun udah pada nabung Anak-anak sudah ya Masya Allah Yang mengumpulkan jajannya Dan sebagainya Kemudian ditabungkan Masya Allah Gak hanya orang dewasa Saya ternyata Anak-anak juga Anak-anak juga boleh umroh Sat ya Boleh Boleh Masya Allah Nah silahkan aja nih bagi para pemirsa Yang mungkin sudah ada niat hati Untuk melaksanakan ibadah umrohnya Silahkan langsung daftar ke PT Sadar Group Ajak seluruh keluarga Baik itu anak kita Ataupun orang tua kita Ya mungkin Apa namanya Abang-abang kita Kakak-kakak kita Ajak Yuk satu keluarga berangkat umroh bareng Di PT Sadar Group Masya Allah Ya kami cuma terima kasih kepada PT Sadar Group Yang telah menjadi sponsor kita Di kesempatan kali ini Semoga saja Ya PT Sadar Group Menjadi Travel umroh Pilihan utama Untuk seluruh kaum muslimin Amin Amin Ya Rabbul Alamin Taib Kita akan lanjut kembali nih Pak Ustad Insya Allah nanti Bulan September berangkat Ya Insya Allah Itu khusus Antu Iya Dan semoga saja nanti bisa Memberikan informasinya Atau live dari sana Sat Boleh Insya Allah Gimana sih kegiatan umroh Yang ada di Tanah Suci Nanti bulan September Insya Allah Oke terima kasih Set Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ustad Pertanyaan berikutnya tadi Pertanyaan kedua Cerita poligami kita stop aja dulu Set Bahaya Takutnya istri nonton di rumah Oke Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan Nazor Masih juga dengan menikah juga nih ternyata Ya itu ini masalah Nazor Kemudian perempuannya itu Bilang sama calon laki-lakinya gitu Sebelum kamu melamar saya Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya Yaitu tahap khidbah Kamu cari tahu lu informasi tentang saya Tanya sama keluarga-keluarga saya Riwayat hidup saya bagaimana Apakah penyakitnya ada Cari aib saya gitu Sat Boleh gak seorang wanita Memberikan saran kepada seorang Calon suaminya seperti itu Sat Supaya gak nyesel nanti ke depannya Nanti ternyata begitu tahu aibnya Ah kayak gini Kok tidur dengan chestnya rupanya dia Nah misalnya gitu Ini gimana Sat Boleh gak nih Sat Ya untuk masalah Nazor ini adalah Masalah Kemudian menggabungkan dua persepsi yang berbeda Ya kan Antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan Atau antara calon laki-laki dengan calon perempuan Nah Boleh gak kita memberikan saran secara hukum Boleh-boleh saja Bahkan dikatakan itu adalah Tidak pun dianjurkan Mastinya seorang laki-laki harus mencari tahu Begitu juga sebaliknya Begitu juga sebaliknya Jangan kemudian dia kita anjurkan Untuk tahu tentang kita Dan keluarga kita Kitanya gak tahu terhadap dia Ya kan Kalau penting udah cantik Udah lah itulah Udah mantepnya itu Cantik pakai jilbab Udah lah pas lah itu Maka dikatakan Proses Nazor itu muslim Ya kan Proses melihat itu adalah Proses Menarikan hati Kepada apa yang ingin kita Tertarik kepadanya Maka kata Rasulullah Ada satu anak muda Yang ingin menikah Dia mengatakan Ya Rasulullah saya menikah Kata Rasulullah sudah lihat Katanya belum ya Rasulullah Saya kona'ah saja Kata Rasulullah maka lihatlah Kenapa Kata Rasulullah Ida ro'atka sarotka Kalau kamu lihat itu Tertarik Segera Tenang Ada keterpautan hati Ketika dilihat Menangis kita Allah Akbar Jadi maka dikatakan Apa yang Menarik perhatian hati kita itu Maka menikahlah berasal Kan itu Bukan karena dipaksa Bukan karena Aduh Ya udah lah Dengan keadaan yang Keadaan yang sudah Seperti ini Gak nikah Kemudian Kita lihat Gak ada serak-seraknya Kemudian Kita paksakan nikah Maka janganlah Maka kata Rasulullah Ida ro'atka sarotka Kalau kamu lihat Kepada dianya Atau dia melihat Kepada kitanya Masing-masing ada Satu getaran yang Menarik untuk Yadu'uka ilan nikah Yang mengajak Kamu untuk nikah Lihat Allah Pesnya bagus Misalnya Maka kata Rasulullah Itu kan Dalam memilih pasangan Dalam melihat itu kan Berarti kita harus Mengetahui Proses Ada proses Pertama adalah Ketika kita Menikah itu Apa yang mengajak kita Untuk menikah Pertama dikatakan Lijamaliha Rupa Kalau jam 12 siang Rasanya kita lihat Ya Allah Gak serak Maka jangan Ya kan Karena salah satu Yang jadi patokan Kata Rasulullah Adalah jamal Kecantikannya Itu yang pertama Yang kedua adalah Limaliha Faktor apa Yang dilihat Adalah harta Ternyata dia miskin Kayaknya masalah Nanti aku bisa miskin Tujuh turunan Misalnya Waduh Keluarga miskin Dia miskin Ya udah Buat keturunan miskin Oh aku mau menikahnya Karena dia Pak Ini kaya nih Misalnya punya harta Boleh Boleh Apakah Ustadz Materialis Materialism Misalnya Oh enggak Disini kata Rasulullah Lima Karena hartanya Maka bolehkah Boleh Dan itu wajar Kemudian Wali Nasabiha Karena Faktor keturunan Baik-baik Nah ini kan faktor Keturunan baik-baik Bagaimana caranya Kita meneliti Bertanya Melihat Dan bertanya Di sekitaran kita Oh dia dari keluarga mana Keluarga baik-baik Siapa bapaknya Abangnya Adiknya Kakaknya Bagaimana keseharian Kita tahu Kenapa Kalau cantik Maka rupa itu Bisa kita lihat Dengan mata Harta Dari telinga kita Menanyakan Melihat Kemudian keluarganya Juga kita Tanya Sama orang Kemudian Kata yang terakhir Dikatakan Wali dini Karena agama Agamanya bagus Biarpun dikatakan Di antara semua ini Yang paling ditekankan Adalah Din Agama Maka kenapa Karena taribat Maka kita akan Tenteram Kalau cantik saja Banyak hartanya Tapi enggak ada agamanya Kita suruh di rumah Enggak mau dia muslim Keluar terus Ngatur terus Katanya Kita yang nangis Sendiri di rumah Nah itu maka dikatakan Apakah boleh Maka secara hukum Boleh Tidak pun kita katakan Mestinya Antara kedua belah pihak Antara laki-laki dan permon Mencari tahu Boleh kita cari tahu Aibnya Apapun harus kita cari tahu Maksudnya jadi enggak jadi Iya makanya Ketika kita menikah itu Tidak ada orang yang tidak beraib Semuanya Kalau mencari Yang tidak ada aib Maka nikahnya sama malaikat Ini kan Yang tidak memiliki aib Tidak ada orang yang Maksum di dunia ini Kecuali Rasulullah Mau nikah dengan Rasulullah Kan enggak mungkin Jadi kalau cari orang Yang enggak ada aib Tidak ada orang yang Tidak punya aib Biarpun dikatakan aib itu Setiap orang itu Ada besar kecilnya Kalau bisa Kita mencari yang aibnya kecil Jangan terlalu besar aibnya Ya kan Nah itu dia Allah Masya Allah Jadi boleh nih Menawarkan diri Udah coba tanya-tanya dulu Nanti Enggak serap Berarti boleh Dan kita boleh mencari tahu Aib-aib dia Boleh Dan kalau kita sebagai Orang yang ditanya Itu enggak ghibah Kita yang ditanya Enggak Ini kan Di sini Adalah proses Untuk Mencari kebenaran Bukan berarti Contoh Misalnya Selamat Itu kan Dikatakan Ghibah itu Zikru'ahoka Fimakari Adalah menyebutkan Aib saudara kita Yang Kita benci Contohnya Kita berbicara Tentang sejarah Ya kan Abu Jahl Abu Jahl Ghibah kita Bukan Tapi adalah Berbicara satu hal Untuk kebenaran Kita mencari Aib adalah Untuk apa Untuk iktisaf Atau melihat Bagaimana keadaan Seorang wanita Yang mau jadi Pendamping Diri kita Kalau kita mengatakan Kita menjumpakan Aib dan kita lumrahi Dan bisa ditolerir Maka silahkan nikahi Kalau kita katakan Tidak Enggak bisa Enggak bisa ditolerir Kesalahan ini Enggak bisa Mau tidak diterima Silahkan Jadi ini adalah Titik penentu Iya atau tidaknya Jadi bagi kita Andalah mencari informasi Bukan jatuhnya Kepada Ghibah adalah Ingin tahu Kedepan bisa Enggak aku perbaiki Oh contohnya Biasanya dia Sukanya tidur Pagi Kira-kira nanti Kalau nikah Misalnya Sama aku bisa Enggak aku Rubah Atau biasanya Dia sukanya Ghibah terus Bisa Enggak ya Adanya Kelemahan itu Untuk diperbaiki Bukan untuk Dicaci Ini pada titik ini Adalah untuk Diperbaiki Kedepannya Allah Oke saya terima kasih Atas jawabannya Dan terasa waktu kita Sudah habis nih Pak Ustad Kami cuma terima kasih Atas ilmu yang telah Hantum sampaikan Semoga saja Apa yang Hantum sampaikan ini Menjadi tambahan ilmu Dan bekal kami Untuk menjalankan hidup ini Pak Ustad Amin Tapi pemirsa dimanapun Anda Berada Sampai disini Belum perjumpaan kita Di kesempatan kali ini Insya Allah Kita akan lanjutkan kembali Di pertemuan berikutnya Di esok hari Tentunya di waktu yang sama Dan Kami tutup Perjumpannya langsung Dengan doa Kafratul Majelis Subhanaka Allahumma bihamdika Asyadu'ala ilah Ilah anta Astagfirullah Atubu'ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton